Hai selamat pagi teman-teman jumpa lagi ya Hai sesuai dengan janji saya Hai kali ini saya akan Hai sedikit review Hai tampilan baru dari Hai dashboardnya Hai WC HP ya hai oke game Hai teman-teman selama ini mengenalnya Whiskey Zero Charlie Hotel Papa Hai yang biasanya Hai kita cukup Hai apa menambahkan sedikit script di Ayo kita punya eh Pistar image Hai yang sudah ada dan tampilannya akan berubah kali ini tidak ya teman-teman kali ini tidak sangat berbeda ikuti terus ya Hai video ini jangan diskip oke Hai tampilan dari hai hai eh apa dashboard Pistar kali ini jauh lebih baik eh untuk tampilan Hai live Hai dengan display seperti ini masih tetap ya Hai ini masih tetap ada keren jadi kita bisa lihat tata-kerennya berapa lama ini Hai 18-hour sego berarti transmitnya 18 jam yang lalu kita kita ke main dashboard Hai ya main dashboard teman-teman bisa lihat oke Hai ini adalah main dashboardnya untuk display Hai untuk display Hai top group names yang muncul di sini ini Hai ini bisa kita hilangkan Hai next-nya dia tidak muncul lagi di munculnya hanya top grupnya saja color detail ini juga bisa kita kita hilangkan ya Hai hanya call sign Hai nah beda dengan yang lalu Hai sepertinya ya saya karena yang lalu saya tidak pakai cukup lama Hai hanya sebentar saja saya lihat masih banyak kekurangan akhirnya Hai saya delete Hai nah kali ini ini jauh lebih baik tampilannya lebih bagus oke hai hai di sini untuk sis infonya juga bisa kita munculkan atau hilangkan ya Coba kita tekan di sini sis infonya hilang hai 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 dan ada beberapa tambahan lainnya ya yang menurut saya keren banget gitu Hai eh bisa klik simpok view Hai radio info Hai transport munculkan Hai selebihnya masih tetap sama ya teman-teman Hai kurang lebih hampir sama dengan Prosperity pie star maksud saya Hai kita cek di konfigurasi Hai konfigurasi juga tampilannya sama ya Hai ke Hai jadi Hai sedikit layoutnya yang Hai sedikit beda aja sih Hai biasanya untuk modem konfigurasi nya di atas ini dia ditaruh di tengah hai 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 dan di konfigurasi nr-nya juga sama ya ini kita tinggal harus memilih Hai apa yang harus kita ini kan jadi tinggal kita ketik nr2sf nxtn Hai atau gateway baru kita cari oke Hai cuman di sini Hai tampilannya dia munculin semua ya Hai tampilan untuk network-networknya ditampilkan semua hai 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 bagusnya disini dia memberikan informasi dimana kita harus Hai mendapatkan ID ID tersebut kalau kita belum punya hai 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 kei untuk proses perubahan configuration untuk Wi-Fi nya masih tetap sama ya teman-teman tidak berubah hai 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 yang sangat-sangat berubah itu adalah di expert atau advance kalau di sini advance ya teman-teman Hai ini advance munculnya nah disini muncul advance ini seperti ini Hai Oke Hai dia ada quick editor the full editor the full editor host file tools Oke beda-beda Hai lebih Hai kalau menurut saya ini lebih Hai lebih enak Hai satu lagi teman-teman di sini kalau teman-teman lihat Hai ini ada file service ya Hai stop service full stop service restart atau service status atau kill mmdvmos Oke nah jadi kita Hai bisa stop service dari file starnya sementara kita masih tetap terhubung Hai dengan Hai apa dashboard namun Hai komunikasi stop ya Hai kalau full stop service berarti dia full stop mati Hai kei kalau restart service Hai pada kondisi Hai tidak di full stop ya dia bisa restart lagi gitu Hai kalau service status Hai kita bisa klik ya kita lihat service statusnya Hai kei nah disini kita bisa lihat teman-teman Hai kei semuanya Hai yang aktif itu hanya Pistar UPn Pistar watchdog ini aktif mmdvmos aktif Hai DMR gateway service aktif Hai kei sini kita juga bisa lihat ada yang fail dan yang inaktif Hai kei sistem kronnya service konsertif yang aktif remote timer juga aktif Hai jadi ini kita bisa lihat kalau di Hai apaistar enggak munculnya dia ya begitu Hai ini update host file tinggal kita klik dia update Hai tuh OS juga sama ya ini update upgrade Hai ini look and feel oke look and feel ini untuk merubah warna ya teman-teman Hai Bisa kita rubah-rubah warnanya Nah kalau dipakai start itu di CSS tool Hai itu untuk call sign provider nya antara dua radio ID atau QRZ biasanya kita pilihnya QRZ Hai yang keren lagi itu adalah Hai dua ini yang teman-teman jitter test sama mmdvm host calibration ini Hai ini kalau di Hai paystar Ayo kita harus masuk dulu ke SS access kalau ini enggak tidak usah Hai kekal jitter test malah tidak ada ya di Hai di paystar kita apa fungsinya jitter test kita coba ya Hai teman-teman ya Hai jadi disini apa yang kita mau tes oke network jitter test network jitter test ini fungsinya adalah melihat hub koneksi kita ke server kita ya Hai jadi kita bisa milih server mana Hai yang paling pendek Hai ee koneksi timenya maksudnya Hai terkoneknya ya jeda waktunya kayaknya ya saya akan coba ke brain master itu menurut kita lakukan status Hai kita tunggu ya beberapa saat teman-teman Hai kekak muncul ya oke Hai sampai tes komplit sini teman-teman bisa lihat average RTT koneksi Hai penyakitif average connection type kayaknya Hai kek Hai kita bisa lihat ya Hai yang paling rendah itu yang mana aja Hai kek untuk bisa lihat Hai kenapa saya pilih koneksi ke brain masternya Malaysia karena paling kecil hai 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 dia paling cepet koneksinya Hai coba kok teman-teman lihat disini Hai ya Filipin kedua ya Filipin adalah Hai eh Hai server kedua yang boleh kita pilih Hai selebihnya menurut saya Hai tidak saya sarankan untuk dipilih Hai kenapa karena Hai connection timenya Hai lumayan Hai lama ya Hai eh kita cek apa yang dimaksud jitter ya hai 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 apa yang dimaksud jittertai Hai Oke Hai jadi Hai koneksi internetnya Hai koneksi internet kita seberapa cepat seperti ini Hai mohon maaf ya teman-teman saya enggak terlalu paham sebenarnya di masalah perinternetan tapi kurang lebih ya kalau saya artinya ya Hai apa delay delay Hai delay biasanya sih dipakai jitter streaming mode jadi Hai yang paling cepet dari antara yang lain itu adalah Hai Malaysia dan Filipina oke Hai nah kalau untuk mmdvm host calibration ini untuk melihat kita punya bear ya teman-teman Oke kita punya bear Hai di sini Ayo kita bisa set kita punya bear sangat sederhana sekali apa yang kita lakukan pertama-tama itu ya kita klik dulu start teman-teman Oke sampai dia warnanya hijau coba cek dulu Hai seletih admin dulu udah connect belum semua udah konek Hai ke Coba Kita lakukan sekali lagi Start Harus sampai hijau ya teman-teman Kita tunggu Ini parameter frekuensi Yang saya gunakan ya Sebentar nih saya coba Pake ht dulu ya Saya coba pake ht Saya setting dulu sebentar Saya akan coba Menggunakan echo Belum mau ya Disini itu Harus di start dulu Disini kita juga bisa Dapatkan Bantuan ya Jadi memang pertama-tama adalah Klik start Tunggu sampai lampu lednya hijau Terakhir 10 detik Baru kita bisa pilih mode Ini hanya perkiraan saya ya teman-teman Ini dia gak mau Dia tidak mau start Ini apa karena Kita menggunakan OpenGD77 ya Sekarang kita coba ya teman-teman Saya akan coba dia seolah-olah Menggunakan stem 32 ya Oke kita coba dulu Tapi Saya yakin Kita cek aja dulu sebentar ya Karena MMDVM khasnya ini kan Hshatnya kan gak Gak terkoneksi Apakah dia mau Kita cek dulu sebentar ya Karena kemarin Sudah saya coba Dengan Hotspot yang hitam yang kecil itu Bisa ya Bisa di kalibrasi Bisa di kalibrasi Dan saya bisa Tes Dia punya Bear gitu Sekarang Coba Saya kembali ke advanced Saya ke FmdVM host Saya coba start Oke Gak mau ya Dia gak mau start H Oke kita lihat Mau gak Gak mau Karena Kita bisa lihat disini pasti Kalau memang demikian Berarti kita tahu ya teman-teman Bahwa Menggunakan 18.01 Untuk Setting offsetnya Tidak bisa langsung Dari dashboard ini Jadi Kalibrasinya Harus kita lakukan Menggunakan MMDVM call Oke Kita coba Masuk lagi Advanced Tools MMDVM host Kita ulang Ya Masih tetap Tidak mau hijau Tetap Tidak hijau Ya teman-teman Jadi Untuk Menggunakan Fasilitas MMDVM Calibration Tools Ini Nampaknya Hanya Menggunakan HS Terlihatannya Mereka Masih harus Memperbaiki Apa Permasalahan ini Ini Sampai sekarang Belum mau Atau Saya coba Update dulu Ya teman-teman Saya coba Update Oke Masuk Sini Saya coba Masuk SSH Akses Untuk Masuk SSH Akses Tetap Sama Ya teman-teman Sekarang WPSD Kenapa WPSD WPSD Itu Artinya WHCP Pystar Dashboard Sekarang Kita coba Update Sedikit Lama Ya Ternyata Lumayan Lama Sekarang Kita coba Balik Ke Configuration Lagi Kita Live Ya Bisa Masuk Advanced Masuk Lagi Ke MMDFM Host Kita Coba Lagi Start Mau Nggak Nanti Kalau Nggak Mau Saya Demokan Melalui Hotspot Yang Pakai MMDFM HSH Teman-teman Oke Kalau Ini Instalasinya Sudah sangat Berbeda Ya Teman-teman Cara Instalasinya Tidak Seperti Yang Awal-awal Meski Zero Charlie Hotel Papa Ini Di Perkenalkan Awal Kalau Dulu Itu Kita Pahamnya Atau Mengenalnya Dengan Cukup Memasukkan Link Ya Terus Nanti Tunggu Sampai Proses Selesai Di Kita Punya Dashboard Lama Di SSH Akses Sekarang Ini Tidak Sekarang Ini Caranya Sama Seperti Kita Nge-flash SD card Baru Ya Jadi Kita Harus Download Image Filenya Terus Menggunakan Belen Icer Oke Teman 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 Yang Belum Paham Bagaimana Caranya Flush MMDVM Bisa Lihat Di Video Saya Nanti Link Link Saya Kasih Di Deskripsi Begitu Juga Untuk Download Dia Punya Image File Ya Oke Nanti Saya Kasih Link Teman Teman Disini Itu Banyak Sekali Kita Bisa Lihat Oke Ini Block Bisa Kita Birch Oke Jadi Bisa Apa Kita Bisa Hapus Change Slope Kita Pengen Lihat Apa Aja Si Yang Berubah Nah Ini Update Update Yang Sudah Dilakukan Kita Bisa Lihat Ini Juga Kita Bisa Lihat Keseluruhan Perubahan Oke Apa Saja Yang Sudah Di Update Keren Dashboard Ini Kita Bisa Taruh Kita Yang Jelas Itu Adalah Teman Teman Bisa Menggunakan DMRG Tertes Dari Lokasi Masing Masing Jadi Teman Teman Bisa Tahu Menggunakan Server Brandmaster Yang Mana Yang Cocok Untuk Teman Teman Oke Untuk MMDVM Host Calibration Teman Teman Bisa Lihat Nanti Di Nanti Saya Attach File Atau Di Selanjutnya Tapi Saya Harus Ganti Dulu Hotspot Menggunakan Ini MMDVM Huck Disini Kita Bisa Tahu Kekurangannya Kalau Menggunakan Open GD Dia Tidak Mau Ini Juga Sama Sebenarnya Kita Tadi Tidak Usah Masuk SSH Kita Bisa Masuk OS Upgrade Atau Update Host Files Kita Ini Sudah Kita Lihat Kita Masuk Admin Oke Kita Cek Radionya Masuk Offline Saya Coba Lagi Open GD Jadi Radionya Masuk Offline Oke Oke Ters Lagi Echo Kenapa ya Oh Offline Radionya Statusnya Offline Oke Coba Saya ke Configuration Advanced Tools Saya Coba Restore Service Ini Radion Status Offline Jangan Jangan Masalah Di Saya Punya Bukan Hotspot Masalah Di Saya Punya Ini Open GD Saya Oke Teman Teman Sekarang Saya Sudah Menggunakan MMDVM Yang Menggunakan HS HOT Ya Ini Saya Menggunakan MMDVM HS Dual HOT Versi 147 Oke Keliatannya Memang Untuk Dashboard Ini Belum Mendukung Kalibrasi Untuk Apa Yang Menggunakan Open GD Ya Teman Teman Jadi Tidak Bisa Coba Kita Lihat Kalau Gini Kalau Kita Menggunakan HS Gimana Ya Kita Coba Masuk Advanced Tools Kita Test MMDVM Calibration Oke Teman Teman Bisa Lihat Sekarang Saya Klik Start Oke Diklik Start Dia Punya Lampu LED Harusnya Warna Hijau Oke Ya Ini Sudah Warna Hijau Ya Teman Teman Oke Lanjut Kita Klik DMR Ya DMR Sudah Nah Sekarang Berarti Kita Sudah Bisa Lakukan Test Oke Sekarang Saya Coba Tekan PTT Tuh Sebentar Teman 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 Kita Cek Sekali Lagi Teman 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 Bisa Lihat Di bawah Sini Posisi Satu Bear ini satu persen nah kalau berada di sini berarti posisinya dia Hai bagus ya bisa lihat ya saya lepas sekarang ya Hai ini teman-teman bisa lihat di sini ya hai 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 oke berarti PR ini berada di offsetnya minus 50 ya hai 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 Oh ya Hai agar tidak mengganggu ya pada saat kita melakukan pt-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Ayo kita hanya ada proses Hai melakukan setting bit error rate hanya menggunakan setelahnya kita hanya menggunakan kalibrasi sedang kalibrasi jika kita sedang lakukan kalibrasi Hai transmisi kita tidak akan keluar ya teman-teman bisa lihat di sini oke Hai tidak ada transmisi dari HP radio status juga sedang off Oke jadi bisa kita lihat ya sekarang kita coba ya teman-teman Hai ini saya besarin ya saya besarin Oke teman-teman bisa lihat Hai bitnya errornya berapa besar ya kalau tadi kan errornya Hai di sekitar 0,3 ya Sekarang kita coba lihat ya Hai ini malah Hai tidak di sip semu sekali ya Hai Hai ini di setelah layak dan Hai mana kita coba Hai di 700 kita coba di 700 coba lihat Hai ya Hai Tadi saya taruh di 600 700 tidak ada Yang transmisinya tidak masuk sama sekali oke, ini saya coba ya teman-teman bisa lihat ya saya taruh di 500 lihat bear nya sampai 9,7% oke lebih sekali gitu ya nah ini saya kecilin ya teman-teman saya taruh di 400 teman-teman bisa lihat ini masih di angka 6% sekarang kita coba perkecil ya kita taruh di 100 ya teman-teman ya, langsung teman-teman bisa lihat ini terjadi perubahan ke bawah ya oke, dan disini kita bisa lihat bear nya hanya sekitar 0,7 0,8% kita coba turunkan lagi ya teman-teman kita coba turunkan yang ke 75 sekarang oke kita lihat ya bit nya berada di sekitar masih tetap di bawah 0 di bawah 1% oke di bawah 1% 0,5 lah saya bilang oke coba kita turunkan lagi di min 50 ya jadi lumayan bagus ya teman-teman bear nya sekitar 0,45% turunkan lagi 25 ya total nya di oke oke sekarang kita coba buat 0 oke 0 di sekitar 30% sekarang kita buat min 5 min 25 ya min 25 jauh lebih turun ya teman-teman bisa perhatikan ya oke kita coba min 50 oke kita kasih min 50 oke berarti posisi yang terbaik itu di angka 0,25 min 25 ya ini kita kasih min 75 kita coba lihat ya masih tetap sama kita coba cari lagi yang ke min 100 kita coba lihat gimana bisa 0 ya min 100 juga bisa kita coba min 200 berapa persen min 200 min 200 sudah mulai tinggi ya naik ya teman-teman kasih min 150 kita coba cek oke di angka 30 sekian persen ya 0,3 0,3 belnya oke kasih 125 125 ya teman-teman kita bisa lihat ya selesai kita lakukan setting atau kalibrasi kita punya MMDVM jangan lupa di save ya teman-teman ikutkan save mp save oke sekarang kita bisa lihat di MMDVM host sorry kita ke konfigurasi dulu sub-advanced kita masuk ke MMDVM host ya ya rx offsetnya sudah terlihat ya sudah tersimpan ya teman-teman min 125 jadi ya seperti itu teman-teman ya nah tapi sebentar setelah kita masuk ke ini kita harus kembalikan kita harus stop ya tadi ya teman-teman jadi setelah kita save kita cek ya kita kembali ke tools masuk ke pystar service ya teman-teman kita lakukan restart service ya jika tidak kita lakukan restart service MMDVM kita nanti masih tetap belum bekerja oke kita tunggu hingga selesai sudah selesai ya teman-teman ya sudah sukses nah sekarang kita bisa lihat di dashboardnya kita adminnya kita modenya sudah hijau ya mode statusnya dan radio statusnya sudah idle dengan kondisi begini kalau kita transmit harusnya akan muncul ya kita bisa transmit kita bisa muncul ya kita muncul ya teman-teman ya rf nya ya sudah 5% sekian persen text nya ya testing 1 2 testing 1 2 oke ya jadi demikian ya teman-teman ya jadi dashboard miski zero cari hotel papa ini selain menambah informasinya dan dapat kita lihat juga ada beberapa fungsi ya yang sangat membantu buat kita sebenarnya teman-teman ya khususnya pada saat kita melakukan setting bear dan memilih posisi brain master server kita oke jadi jangan lupa ya teman-teman untuk cara flashing nya silahkan lihat di link video saya untuk teman-teman yang sudah paham saya yakin tinggal download img file nya aja link nya juga sudah ada oke jangan lupa subscribe like share ya teman-teman ilmu itu percuma kalau kita bawa mati oke karena itu saya bagikan ke teman-teman terima kasih teman-teman sekali lagi untuk jempolnya gak susah kok neken like biar videonya bisa dibanyak ditonton aja sama teman-teman yang lain oke salam lelari 7-3 cerim selamat menikmati Terima kasih.